Assalamualaikum Assam Waalaikumsalam Mohon maaf mengganggu waktunya Sebentar ini Santai aja Mohon maafin saya habis olah rakyat Jadi masih pakai baju ini Lebih gantung pakai itu sebenarnya Baik Masam Tujuan saya datang ke Pasam Ini saya mau minta tolong Saya ada tugas dari CGP Calon guru penggerak Pendidikan sekarang Pasam Untuk coaching pembelajaran Di sini ada 3 tahap Yaitu ada pro-observasi Nah hari ini Itu yang saya adalah untuk pro-observasi Gitu Pasam Sebelumnya terima kasih banyak Pasam sudah meluangkan waktu untuk saya Untuk melakukan wawancara Yang pertama yang saya akan Tanyakan Sekarang Pasam mengajar agama betulnya Betul agama dari kelas 1 1, 5, dan 6 5, dan 6 Oke enak banget 1, 5, dan 6 ya Ya Rencananya nanti Saya akan usah Pasam di kelas berapa Ini Pasam Sya Allah kelas 6 Kelas 6 Enak ya biar besar ya Lebih enak kelas 6 ya Mudah dikondisikan Kondisikan Kondisikan ya Baik Gini Pasam Di kelas 6 ya Kelas 6 Untuk pembelajaran yang akan Pasam Sampaikan itu materinya apa Insya Allah materi tentang Surah Dhuha Surah Dhuha Baik Surah Dhuha Ya Surah Dhuha Oke baik Kalau saya boleh tahu Tujuan pembelajaran yang akan Pasam Melakukan Bisa dijelaskan ke saya Tujuan yang mendasar Tentang Surah Dhuha ini Yang pertama adalah Bagaimana murid bisa membuat Surah Dhuha ini Dengan benar Sesuai dengan Kaedah Dhuha Tujuit Kemudian bisa Memahaminya Tentunya lewat Memahami arti-arti dari Kosa kata Surah Dhuha itu sendiri Nampaknya sama detailnya ya mungkin ya Gitu ya Baik Yang saya mau tanyakan kembali Pasam Di kelas 6 ini Mungkin Pasam sudah Sudah tahu anaknya juga Bagaimana Dalam segi kelas Seluruhan kelas Ataupun Segi siswa Ya Itu mempunyai kelebihan pastinya Kelebihan-kelebihan apa yang Ada pada kelas ini Secara umum kita Mengajar generasi alfa ya Mereka ini Sebenarnya cepat-cepat sekali beradaptasi Karena biasa Menyimak atau menyaksikan Konten-konten yang Yang cepat sekali perubahannya Mereka ini Tergolong cepat beradaptasi Tapi Di sisi lain Mereka ini Cepat bosan Boring Kelemahan itu Kalian Karena biasa Menghadapi hal-hal yang Instant dan serba cepat Baik Untuk menyikapi hal tersebut Rencana Pasam Menggunakan metode Seperti apa Untuk pembelajaran Itu Bisa Bisa dijelaskan Pasam Karena sekarang Sedang Dari yang Pak Imam dan Buapil Diseminasi kepada guru-guru Saya mengambil Satu pelajaran Tentang pembelajaran Berdiferensi Berdiferensi Tentang audio Visual Kinestetis Audiovisual Dan lain-lain Saya menganggap bahwa Sesuai dengan Perkembangan yang sekarang Melihat Psikologi anak-anak Yang mudah boring tadi Saya ingin Menerapkan Satu komposisi Dan Pembelajaran Yang Komponen Yang komponen Itu Dibili dari Beberapa Diversitas tersebut Yang saya sebutkan Audio Visual Dan Sehingga Komposisi ini Bisa menyentuh Multiple culture Dari latar belakang Pembelajaran Yang berbeda-beda Betul Sehingga bisa menyentuh Kesemuanya Seperti Ada presentasi Visualnya Bisa dapat Tentang Sedikit Pengar Apa namanya Pembacaan Pembacaan Ayat Quran Sehingga Audionya Juga bisa Terpenuhi Dan Kinestetis Nanti ada Pembelajaran Cut shot Baik sekali Ini luar biasa Menurut saya Pencaya Sangat bagus Menurut saya Pasang Mudah-mudahan Terus Jadi Dari Dari Itu Kelebihan Kekurangan Anak-anak Yang sudah Pasang Rencana Seperti Apa Sebenarnya Tiga inti Pembelajaran Itu kan Pembuka Isi dan penutup Pembuka Seperti biasa Kita berdoa Memberiksa Kehadiran Dan kesiapan Anak Untuk belajar Mereview Pembelajaran Yang sudah Berlaru Supaya Tidak Hilang Begitu saja Kemudian Kita Menjelaskan Tentang Tujuan Pembelajarannya Alur Pembelajaran Hari ini Kemudian Penutupnya Ada refleksi Ada Doa Dan semacamnya Untuk Metodenya Yang diisi Pada saat Inti materi Nanti kan Saya memakai Metode Cut shot Ada Presentasi Juga Dan juga Ada Cidat seremat Cidat seremat Oh Ada game Cidat seremat Seru nih Sepertinya Baik Ya Tadi dijelaskan Mengenai Kelebihan Kekurangan Dari mulut tersebut Aspek Sikap Apa Yang akan Pasang Mencapai Dalam Membelajaran Tadi kan Sudah jelas Ada presentasi Ada kasut Ada cidat Mas Aspek apa Yang Pasang Mau capai Anak Tersebut Pertama Adalah Percaya diri Percaya diri Karena Saya lihat Sebenarnya Anak-anak itu Kritis Anak-anak sekarang Sebenarnya Kritis Cuma Mungkin Belum Mampu Untuk Mengungkapkan Percaya Mereka Mereka Sebenarnya Ingin Cuma Takut Mungkin Luar biasa Baik Ya Saya paham Apa yang Pasang Sampaikan Terima kasih Sebelumnya Nanti Rencana Saya observasi Pasang Ijin Untuk Record Untuk Bahan Evolusi Saya Evolusi Pembelajaran Juga Dan lain-lain Itu rencana Pasang Ini Bersedia Kapan Untuk Saya ambil Minggu ini Minggu ini Minggu ini Belajaran Untuk Pasang Harinya Apa hari Pasang Hari Kamis Kamis Kita ketemu Lagi Pasang Kemudian Setelah Observasi Nanti Kita akan Masuk Ke Pasca 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 Nanti Kita membahas Mengenai Observasi Yang Dari video Tersebut Kita Sama-sama Ngobrol Lagilah Bukan Tentu Apa Tapi Ngobrol Saja Nanti Didampingi Dengan PP Saya Tentunya Saya Senang Adanya Kegiatan Menjadi Cermin Buat Kita Sendiri Menjadi Evaluasi Buat Kita Memperbaiki Sistem Pembelajaran Kedepannya Terima kasih Banyak Sama-sama Maaf Waktunya Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Sabahul 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 Khair Sabahul Khair Sabahul Sabahul Kaifahalukum Assalamualaikum Arif Wabarakatuh Ahlan Wasahlan Marhaban Maassalamah Waalaikum Assalamualaikum Good morning Everybody Good morning How are you today? Good morning Yes I'm fine to thank you Okay Before we Start our lessons Bapak mau Review sedikit Pelajaran yang telah Kemarin kita pelajari Kemarin udah ada Beberapa yang setoran To kaligrafinya Maupun hafalan Tujuk tangan yang belum setoran Hafalan Tujuk tangan Banyak Ternyata yang belum setoran Hafalan Okay Turunkan kembali tangannya Sebelum kita lanjut lagi ke Pembacaan Aduha Dengan Tartil Kemarin pasal melihat Banyak yang hafalannya Hafalannya bagus Tapi bacanya kurang tepat Hapalannya bagus Bacanya kurang tepat Ada yang bacaannya tepat Tapi hafalannya Kurang bagus Kurang bagus Maka bagaimana Supaya bagus Dua-duanya Kita belajar Bersama-sama Bukan pasam aja Yang belajar Bukan kalian aja Yang belajar Pasam juga belajar Ya Oke Sebelum kita lanjut Pasam mau Review sedikit Tentang Pembelajaran kita Yang Kira-kira Kita udah sampai Mana ini Surah ad-duha Surah keberapa Dalam Al-Quran 90 Dalam Al-Quran Ada berapa Surah Yang kenceng ya Yang Semangat Bacanya Ketua kelas Siapa ketua kelas Nizam Okanza Ada yang Nggak masuk nggak Masuk semua Udah di absen tadi Udah diperiksa belum Temen-temennya Udah Masuk semua Oke Yuk Baca bareng-bareng Dengan Tartil Dengan Apa Tajud yang benar Satu Dua Tiga A'udhu Billahi Minas Terus Bismillahirrohmanirrohim Wadduha Wallayli idha sadha Stop Wallayli idha Zat 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 Satu Dua Tiga Wallayli idha sadha Terus 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 Kemarin udah pasang jelaskan sedikit Tentang meskipun kemarin baru sampai bolang apa ada ya Sampai hilang bedanya udah Nah ini tinggal yang belum pasang jelaskan adalah kol-kolah Karena ini udah sering pasang ulang Dari kelas 1 sampai kelas 6 Bahkan kelas 1 kadang pasang kasih tau juga Ini takko haru Takko haru Jangan takko takhar Bukan takhar Roknya tafhim Tadi kan ada tafhim kan Di peta konsep kamu Tebal artinya tebal Jangan takhar Takko haru Takko haru Itu namanya tafhim Tebal Jangan takhar Apa namanya ini Takko Mantul Mantul Kol Mantul Namanya kol-kolah Bukan mantap betul Mantul Takko Takko Bukan takke Takko 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 Haru 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 Bukan takhar Takko Haru 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Stop Minnya yang kita tekankan Minnya di tak Berapa nah hanya Dua haroka Jangan lama-lama Jangan Wa am Kelamaan Eh tanharnya gimana Eh tanharnya gimana Tanharnya gimana Tanhar apa tanhar Tanhar apa tanhar Apa namanya Kalau tebal Tap Tap Him Tap Him Kalau tipis Tar Kik Contohnya mana Pak tipis Contohnya Disini gak ada Mana 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 Bismillah Ini Lamnya Kalau ini namanya Ya Lam Tar Kik Yang tap Him itu dua Ro sama La Disini Ro Ro Tarkik gak ada Adanya Lam Tarkik Bismillah Kalau misalnya Allah Itu apa namanya Tapi Apa Tarkik Allah Tap Takbir Tap Him Kalau tebal Tap Allah Berarti Tap Him Kalau Lah Berarti Tar Kik Nah ini Semuanya Tap Him Contohnya Mana yang Tar Kik Contohnya Apa Khoiri Khoiri Ri Ri Kalau Tap Him Ro Kalau Tartipis Ri Tar Kik Oke Perhatikan Surahnya Sekarang Pak Sam Kasih Waktu Lima Tujuh Menit Tujuh Menit Coba Kamu Baca Sekarang Dari Halaman 5 5 14 Sampai 23 15 Sampai 23 Berarti 10 Menit 8 Itu 8 Lembar Perhatikan Perhatikan Dengan Saksama Arti Suara Aduhai Mungkin Kalau Arabnya Kamu Hafal Tapi Artinya Kamu Kurang Games Nya Adalah Kamu Akan Menyusun Kamu Akan Menyus Tulisan Arab Yang Pak Sam Bagikan Itu Kesini Ya Sambil Teman Kamu Pokoknya Tunjuk Teman Kamu Yang Paling Hakal Untuk Menyusun Itu Yang Lain Gimana Pak Yang Lain Kuis Sama Saya Yang Lain Kuis Sama Saya Ada Pertanyaan Ini Nanti Akan Pak Sam Sebutin Kelobok Nama Kalian Dan Bunyi Bel Siapa Tunjuk Teman Kalian Yang Paling Cepet Tunjuk Tangan Dan Pakai Suara Khas Tertentu Gak Boleh Sama Suaranya Tentukan Nama Kelompoknya Terus Bunyi Belnya Bunyi Belnya Ya Yang Paling Cepet Tunjuk Tangan Dan Paling Nyaring Suaranya Belnya Harus Beda Tentukan Nama Kelompoknya Perhatikan Itu Artinya Lupa Oke Ini Kelompok Apa Namanya Kelompok Apa Batavia Kelompok Batavia Selanjutnya Selanjutnya Kelompok Apa Menceng Ini Kelompok Apa Apa Kelompok Boleh Asmal Husna Boleh Apa 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 Ini Apa Kelompok Panjangan 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 Nulisnya Susah Apaan Lanjutkan Lanjutkan Ayat Berikut ini Dikit Dikit-Dikit aja Lanjutnya Wah Wa Ammas Ya Wa Ammas Sayla Fala Tanghar 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 Fala 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 Takhar Takhar Apat Ini Dah Waktunya Sudah habis Mari kita tutup Dengan membaca Hamdala Alhamdulillah Dirabil Alhamdulillah Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Masuk semua ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Pagi pasang Bu Iwin Terima kasih Sudah hadir Dalam Pasca Observasi Yang kemarin Saya sampaikan Ke pasang Kemarin Kita udah Melalui Ada Praobservasi Observasi Dan Sekarang Pasca Observasi Itu pas Ya Dan Alhamdulillah Sudah Melalui Observasi Kemarin Kita record Pasam Waktu Pelajaran Disini Saya akan Menanyakan Beberapa hal Mengenai Observasi Pasang Pasang Sehat Alhamdulillah Memang Sehat Sehat Memang Gimana Kabarnya Alhamdulillah Sehat Baik Pasang Yang Saya Mau Tanyakan Yang Pertama Pada Satu Sudah Lakukan Pembelajaran Bagaimana Perasaan Pasang Sekarang Pembelajaran Agak sedikit Grogi Karena Kita kan Supervisi Tidak Apa namanya Dengan Rekan sejawat Tidak Intens Beberapa Kali Aja Kemudian Kita juga Ingin Mempersembahkan Yang Beda Dari Yang Lain Sehingga Harus Beberapa Ada Persiapan Memang Tidak Bisa Kita Lakukan Tapi Cukup Menantang Senang Alhamdulillah Ya Mudah Mudah Jadi Hal Yang Bagus Bisa Diversiapkan Lebih Matang Ketika Belajaran Selanjutnya Bisa Bagus Ketika Ini Bisa Lanjutkan Baik Bisa Diceritakan Kembali Pada Saat Pembelajaran Kemarin Itu Bagaimana Ya Kemarin Seperti Yang Saya Jelaskan Ke Pemam Ya Pembuka Isi Penutup Di Pembukaan Kemarin Agak Sedikit Terlambat Mengabsinan Anak Ya Karena Ada Doa Dan Yang Agak Ada Review Yang Agak Panjang Pembelajaran Kemarin Tapi Memang Tujuan Saya Review Itu Agar Pembelajaran Berkesin Nambungan Terutama Pembelajaran Agama Islam Ya Sehingga Diterima Secara Utuh Begitu Kemudian Pada Intinya Kemarin Sudah Kita Diskusikan Sebelumnya Tentang Separa Pra Observasi Ya Sebelaskan Bahwa Kegiatan Ini Pada Intinya Ada Beberapa Kombinasi Metode Pembelajaran Sebenarnya Ustaz Ustaz Pada Card Short Ya Di sana Ada Tentang Teamwork Seperti Cacermat Itu Terus Apa Namanya Ada juga Metode Card Short Juga Yang Sipot Teamwork Ada Presentasi Juga Penutupnya Itu Ada Doa Dan Refleksi Baik Luar biasa Pasang Pembelajaran Alhamdulillah Saya belajar Juga Saling belajar Pada Pembelajaran Kemarin Apakah Ada Hambatan Pada Pembelajaran Banyak Sebenarnya Beberapa Menjadi Catatan Saya Pertama Tentang Teamwork Ya Mungkin Di kelas Itu Kan Gak Semua Aktif Ada Yang Memang Agak Pasif Sedikit Sehingga Dalam Metode Teamwork Ini Kayaknya Anak-anak Yang Pasif Ini Kurang Tergerak Dalam Anak-anak Yang Kurang Pasif Caranya Menurut Pasang Caranya Bagaimana Anak Itu Sepertinya Dalam Teamwork Itu Kita Harus Menyusun Strategi Kalau Pasif Ini Mungkin Kita Tunjuk Ya Tunjuk Untuk Menjadi Salah Satu Pionir Dalam Tim Tersebut Cuma Karena Kemarin Beberapa Tidak Ter Terkondisikan Saya Lupa Ini Anak-anak Yang Jadi Pionir Itu Buat Contoh Lampu Ya Contoh Ya Baik Kalau Pada Membelajaran Kemarin Aspek Apa Si Bu Istirahat Kembali Aspek Apa Yang Pasang Dalam Pengembangan Yang Pasang Mau Capai Gitu Kalau Kita Lihat Anak-anak Secara Global Dengan Begitu Era Teknologi 4.0 Ya Sekarang Itu Informasi Dengan Cepat Berkembang Sehingga Anak-anak Sebenarnya Cukup Kritis Cuma Percaya Percaya Dirinya Agak Yang Harus Dikendalikan Ada Anak Yang Percaya Diri Tapi Terlalu Melampaui Suka Kurang Terkendali Sehingga Dengan Percaya Diri Yang Berlebihan Itu Suka Ceroboh Baik Anak-anak Yang Pasif Yang Kurang Percaya Diri Ini Kan Harus Kita Apresiasi Supaya Percaya Diri Mulai Tumbuh Dan Jadi Ibarat Kata Percaya Diri Yang Ideal Dan Bertanggung Jawab Mengenai Percaya Diri Yang Tadi Sampaikan Apakah Sudah Tercapai Pada Pembelajaran Kemarin Ada Metode Banyak Pasang Ada Karsel Tujuan Untuk Menuju Pengembangan Itu Sudah Tercapai Belum Tujuan Sekira Sudah Mulai Tercapai Meski Tidak Pasif Tadi Kurang Kurang Tersalurkan Tapi Si Sudah Sudah Lumayan Oke Sangat Bagus Saya Saya Kira Menurut Cukup Lumayan Saya Lihat Aktif Anak Seru Ada Gens Baik Untuk Selanjutnya Dalam Pembelajaran Pasang Kelebihan Dari Kemarin Metode Kemarin Itu Apa Pasang Pasti Tahu Anak Anak Kelebihan Seperti Apa Terus Dari Kelebihan Seperti Apa Itu Bisa Disampaikan Men Tadi Seperti Yang Saya Katakan Bahwa Kenalar Yang Kritis Itu Tadi Saya Membuka Itu Dengan Masalah Masalah Yang Konseptual Beberapa Saya Kepada Presentasi Masalah Konseptual Yang Berkembang Pada Saat Ini Sehingga Siswa Bisa Melihat Dunia Luar Yang Terjadi Sekarang Tidak Hanya Pada Lingkup Meskipun Anak Anak Masih Bermain Tapi Sedikit Kita Beri Gambar Tentang Dunia Luar Yang Terjadi Sekarang Sehingga Mereka Bisa Mempersiapkan Sedikitnya Mereka Bisa Berpikir Kedepannya Bagaimana Gitu Kemudian Anak Anak Percaya Diri Ini Kita Sedang Menuju Pada Generasi 2045 Generasi Mas Sehingga Mereka Tidak Lagi Minder Tidak Lagi Terdokrin Tentang Indonesia Yang Jadi Bangsa Jajahan Yang Itu Aja Kelebihan Kemarin Pembelajaran Pastikan Ada Kelemahan Itu Adakah Kelemahan Pembelajaran Yang harus Gimana Pasang Harus Melakukan Lebih Baik Lagi Pertama Saya Keper Presentasi Mungkin Harus Lebih Interaktif Seper Presentasi Kemarin Ya 30% Masih Berpusat Badan Saya Seharusnya Saya Menunjuk Atau Membuat Beberapa Kelompok Untuk Mempersiap Presentasi Juga Baik Terima kasih Semuanya Sudah Luar biasa Menurut saya Kemarin Yang lain Semoga Kedepannya Lebih Bagus Lagi Dan Mungkin Kita Saya Bisa Belajar Pasang Konsisten Seperti Itu Saya Bisa Bisa Cara Pasang Bum Waris Juga Tegas Juga Jadi Bisa Belajar Juga Dari Situ Kan Baik Yang Terakhir Pasang Untuk Kesimpulan Dari Oseprasi Kemarin Bisa Diterhatkan Kembali Runtutan Bagaimana Pembelajaran Kemudian Kelebihan Kekurangan Seperti Apa Tadi Sampaikan Kesimpulan Yang Bisa Pasang Sampaikan Silahkan Secara Secara Cikkat Seperti Seperti Yang Kita Ketahui Bahwa Pembelajaran Tiga Fase Kalau Fase Dalam Mereka Bagaimana Fase A Fase B Fase C Pembuka Tadi Ada Doa Ini Kepercaya Pada Tuhan Sesuai Dengan Pancasila Kita Indonesia Bukan Negara Agama Tapi Banyak Yang Beragama Termasuk Apalagi Saya Menjadi Guru Agama Jadi Dua Fondasi Yang Kuat Tuhan Bagaimana Anak Ini Ber Meyakitan Eksitensi Ada Tuhan Tidak Terlihat Secara Indrawi Mereka Meyakitan Zat Yang Menguasih Segalanya Sehingga Mereka Ini Patu Dan Peraturan Meskipun Tidak Ada Yang Mengawasi Secara Kasat Mata Itu Intinya Ada Doa Kemudian Memeriksa Kesiapa Untuk Belajar Lalu Ada Sedikit Review Kemudian Ada Isi Kemarin Di awal Dengan Presentasi Atau Pendahuluan Supaya Anak Tahu Tentang Pembelajaran Yang Tujuh Pembelajaran Yang Kita Adakan Hari Kemudian Ada Presentasi Sedikit Dan Beberapa Permasalahan Konseptual Atau Yang Sedang Berkembang Di Jaman Sekarang Kemudian Ada Sebelumnya Saya Juga Mengaitkan Isi Kandungan Surah Dua Dengan Terjadi Dengan Apa yang Tadi Pada Masa Sekarang Ini Sehingga Mereka Bisa Berpikir Nalar Yang Kritis Tentang Tentang Relevansi Al-Quran Terhadap Perkembangan Zaman Kemudian Ada Metode Ada Cut Cut Disamping Cut 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 Yang Saya Tunjuk Beberapa Orang Menyusun Juga Ada Games Sehingga Menstimulkan Siswa Untuk Berkompetisi Tidak Hanya Cerdas Tapi Harus Cermat Jangan Sampai Cerdas Dan Cerobo Atau Cerdas Tapi Kurang Cepat Cerdas Cermat Melanjut Tangkasan Siswa Juga Sehingga Nalar Kinestetis Itu Harus Sinkron Kemudian Setelah itu Ada penutup Ada refleksi Sedikit Tentang Pembelajaran Hari ini Kemudian Ada Penutup Serta Doa Tapi Sebelumnya Pasti Banyak Apresiasi Untuk Siswa Baik Pas Terima kasih Atas Waktunya Saya Rasa Sudah Luar Biasa Pas Bisa Konsisten Bisa Terus Berkembang Terus Saya pun Sama Belajar Terima kasih Sekali lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih